Denny Sumargo baru-baru ini melaporkan DJ Fernie Hasan ke polisi terkait dukaan pencemaran nama baik. Hal itu lantaran DJ Fernie meragukan hasil tes DNA Denny Sumargo dengan anaknya. Sebab hasil tes DNA tersebut menyatakan bahwa anak DJ Fernie bukanlah darah daging Denny Sumargo. Namun tampaknya DJ Fernie belum puas. Yang lantas menginginkan agar pria yang akrab di Sapa Densu itu melakukan tes DNA ulang. Atas kegaduhan itu dokter kecantikan Richard Lee ternyata menaruh perhatian. Mengetahui hal itu Denny Sumargo lantas meminta dokter Richard Lee untuk menjadikan DJ Fernie Hasan sebagai brand ambasador skincare miliknya. Hal ini dilakukan Denny Sumargo lantaran Richard Lee dikenal sebagai dokter yang dermawan dan juga sukses. Dokter kecantikan itu juga kerap menggait sejumlah publik figur tanah air untuk menjadi brand ambasador skincare miliknya. Selain itu Richard Lee ikut menanggapi terkait DJ Fernie Hasan yang menantang Denny Sumargo untuk tes DNA ulang. Rupanya ia telah berusaha memudang DJ Fernie untuk datang berbincang dengannya. Namun wanita yang berkonflik dengan Denny Sumargo itu tak bisa datang karena demam. Dalam penggahannya Richard Lee juga menyinggung soal tes DNA yang kini direbutkan oleh DJ Fernie Hasan. Konten Richard Lee itu pun menandai akun Instagram milik Denny Sumargo dan selantas mengunggah kembali postingan Richard Lee itu di akunnya. Ia pun meminta Richard Lee untuk menjadikan DJ Fernie Hasan sebagai BS skincare sang dokter. Tulisan Denny Sumargo itu adalah guyonan untuk Richard Lee lantaran ia disebut-sebut sebagai Komnas Perlindungan Korporan Perselingkuhan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!